Halo sahabat Renungan TV, selamat datang kembali di channel kita yang selalu menyajikan video-video yang dijamin akan memberkati kita dan pada kesempatan kali ini kami terus akan mengingatkan betapa pentingnya untuk tidak pernah bosan dalam belajar tentang Alkitab jangan pernah merasa cukup karena setiap kali kita mempelajari firman Tuhan kita menemukan wawasan baru yang memperdalam iman kita sebab Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup yang terus berbicara dan memberikan bimbingan dalam setiap aspek kehidupan kita melalui setiap ayat dan kisah yang ada di dalamnya kita mendapatkan petunjuk kekuatan dan penghiburan yang tak ternilai Alkitab bukan hanya sebuah buku melainkan sumber kehidupan dan kebenaran yang terus menerangi jalan kita dan seperti biasa kita akan ditemani oleh Bro Elia Miron dan kita akan mendengar setiap jawaban yang diberikan untuk itu mari kita mulai saja video ini silakan Bu Ella Halo ya silakan ada yang mau ditanyakan Pak ya salam Elia mau bertanya saya kan Kristen dari tahun 2002 dulu nama saya kan bukan Ella tapi setelah saya dibaptis jadi Ella ada Ella Lamerianya tadinya kan bukan itu terus saya kadang-kadang bingung yang nanti Tuhan Yesus mengenali nama saya yang dibaptis atau nama saya yang waktu saya dilahirkan dia akan kenali namamu dan namamu akan ada di dalam kitab kehidupan kalau kamu percaya dia mau kamu ubah-ubah namamu Ella, Eli, Elo atau apapun itu tetap akan diterima karena dia akan menerimamu melalui imanmu bukan melalui namamu dia bukan Allah yang pikun nama Yaakub aja berubah jadi Israel apakah dia lupa tentang Yaakub? itu sih dari tadi yang mau saya tanyakan itu satu lagi saya kan dulu muslim jadi kalau berdoa itu kan jarang tutup mata ya jadi sampai sekarang itu kadang kebawa kalau berdoa kadang terbuka mata jadi kalau tutup mata itu suka pikiran saya ngaco itu gimana ya? ya kalau pikirannya ngaco harus difokuskan lah ya karena firman Tuhan berkata Amsalam 4 ayat 23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitu terpacar kehidupan jadi Anda harus menjaga hati ya sebelum berdoa ya itu pikirkan apa yang mau didoakan yang membuat tidak fokus itu apa? apakah Anda punya pergumulan punya masalah tertentu sehingga membuat Anda tidak fokus gitu masalah Anda berdoa secara pribadi kepada Tuhan Anda sulit berkata-kata Tuhan tahu apa yang Anda mau maksudkan sebenarnya tapi ketika Anda memutuskan untuk bertekuk lutut di hadapannya dia ya kamu sudah menunjukkan kerendahan hatimu sebagai seorang anak gitu sama seperti anak yang mengadu kepada bapanya demikianlah kita kalau mengadu kepada bapak kita dia persis tahu apa yang kita rasa ya makanya Tuhan Yesus berkata minta sajalah apa yang kamu dalam Yohanes ya Yesus berkata minta sajalah apa yang kamu doakan di dalam namaku maka kamu akan menerimanya gitu oh itu satu lagi ya yang mau kutanyakan di rumah saya ini kan ada kakak saya yang masih muslim tapi kakak saya itu tidak bisa mendengar tidak bisa berbicara bagaimana cara saya mengenalkannya gitu gimana ya soalnya saya sering pakai bahasa tubuh kalau ngomong harus begini harus begini gitu tapi dia ya maksudnya lebih masih gak ngerti gitu saya gimana cara memperkenalkannya ya saya hanya berdoanya sih Tuhan tolong Tuhan cuma Tuhan lah yang bisa mengubah kalau saya cuma permintaan saya supaya dia bisa diselamatkan seperti saya gitu ya tetap didoakan ya tetap didoakan selalu doakan dan ajar dia bagaimana hidup seperti hidup orang Kristen yang sesungguhnya ya kalau Anda berdoa ajak dia berdoa seperti Anda ya bahwa dia di dalam doa ibu kalau Anda melipat tangan ajar dia seperti itu Anda baca Alkitab apa yang Anda simpulkan dari Alkitab itu ajar ke dia beritahu ke dia jadi dengan hal-hal yang sederhana itu akan memupuk dia gitu jadi ya lakukanlah halnya seperti kata Rasul Paulus semua yang baik semua yang mulia semua yang sedap didengar semua yang patut dipuji lakukanlah semuanya itu ya Tuhan tahu hati kita bukan kita yang membawa tapi kita rindu untuk membawa dia ya karena kita nggak tahu gimana lagi caranya ya yang bisa kita lakukan adalah apa berbuah agar dia bisa melihat bisa melihat buah-buah kita yang dengan pengertian itu dia juga menganggap kita sama dengan mereka melalui apa yang dia pikirkan di dalam hati nuraninya ya dan terlepas dari semua itu hati nuraninya akan menjadi hakim atas dia Roma 2 ayat 11-16 baik terima kasih penyebarannya Elia salam Tuhan Yesus berkati semangat ya bu ya itu terima kasih ya amin amin halo ya halo silahkan bu ada yang mau ditanyakan salam saya mau tanya nih kan saya punya anak laki yang gak beri rumah tangga tapi dia kan ingin bercerai dengan istrinya dan saya itu menahan surat surat pernikahnya saya menentang percerian itu boleh dosa gak saya oh enggak sehingga anak saya itu sampai sekarang pisah tapi kita gak gak belum bercerai gitu loh tapi saya saya punya keyakinan bahwa apa yang dibersatukan Tuhan itu gak bisa diceraikan manusia kan jadi saya menahan surat-surat itu surat perkahwinannya gitu itu saya salah enggak ya itu tidak salah selama Anda memberikan solusi misalnya bawa mediasi ke gereja bertemu dengan gereja agar mereka diperdamaikan gak masalah tapi kalau Anda hanya menahan tapi tidak memberi solusi ya itu takabur juga namanya tapi sementara saya belum belum membawa ke gereja sih tapi dia udah udah pergi gitu loh udah pergi dari rumah gitu loh terus mantu saya mantu saya ada di rumah memang dia memang mantu saya ya gimana ya yaudah gitu cuma anak saya yang laki itu pergi gitu itu gimana ya gak apa-apa ya saya ditanyakan ya ditanyakan kepada gereja karena itu akan kompleks ya ada nanti yang disebut dengan pembatalan pernikahan pembatalan pernikahan itu nanti gereja yang akan menentukan bagaimana penentuan pembatalan itu karena gini ketika orang menikah mereka punya janji nikah kalau janji itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dalam pernikahan itu mereka pernikahannya dibatalkan begitu ya iya terima kasih ya Elia ya ya gitu ya terima kasih selamat datang kalau dia bercerai karena dia pengen bersatu dengan wanita lain perempuan lain itu gak boleh atau dengan pria lain itu sesuatu yang tidak etesio saudara ya baik di dalam percintaan dan juga di dalam kasih karunia Allah tetap tidak boleh ya jadi makanya sebelum menikah tuh pilih pasanganmu dengan baik-baik ya silahkan sagi halo halo silahkan aku mau nanya nih kak ya kan ada beberapa orang kesaksian tepatnya gitu kan kayak gimana ya kesaksian atau gimana cuman mereka bilang kalau misalkan Tuhan itu datang ke mimpinya ngomong kayak gini apa segala macem menurut kakak itu bener adanya gak sih bisa benar bisa tidak karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi dia bisa mewahyukan dirinya kepada siapapun melalui mimpi penglihatan itu bisa tetapi Tuhan Yesus berkata apa dalam Matthew 7 ayat 16 dari buahnya kamu kenal mereka nah buah mimpi itu apa dulu kalau aku bermimpi didatangi Yesus ternyata roh kudus adalah istri saya sesat itu dari setan tapi kalau dia berkata saya bermimpi kita harus ternyata harus percaya kepada Yesus karena kalau kita tidak percaya kepada Yesus itu akan binasa itu sesuai dengan narasi kitab suci ya berarti Tuhan memakai orang itu untuk menyatakan hal itu menjadi saksi bagi apa yang akan disaksikan yaitu berita dan firman dalam kitab suci jadi ujilah segala sesuatu itu itu kata alkitab ya jadi bukan sementah-mentah menerima begitu saja makanya semua orang inggris itu harus belajar imannya agar kita tahu mana yang benar mana yang gak benar agar kita gak mudah disesatkan gak mudah ditipu ya umatku binasa karena kurangnya pengetahuan dan pengenalan akan aku kata Tuhan jadi kalau kita gak punya pengetahuan yang banyak kita gak mengenali dia ya kita bisa binasa makanya hal yang disukai Tuhan apa di dalam Yeremia 9 ayat 24 ya mengenali dan memahami bahwa dialah Tuhan yang penuh dengan belas kasih keadilan dan kebenaran jadi yang Tuhan sukai adalah kalau kita mengenal dan memahami dia di dalam kebenarannya keadilannya dan belas kasihannya gitu jadi semua orang harus belajar gak ada apa belajar itu pendeta aja jadi lihat dari buahnya apakah itu sesuai dengan apa yang dituntut kitab suci atau malah bertentangan kalau bertentangan itu saksi-saksi Jehovah mormon-mormon itu juga pakai mimpi-mimpi tapi mimpinya apa ternyata Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu hanya malaikat ciptaan itu kata saksi Jehovah itu bertentangan dengan kitab suci yang berkata bahwa orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu dari Ruh Kudus kalau dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan itu bukan dari Ruh Kudus gitu jadi tolak gitu ya oke tapi boleh nanya lagi gak ya silahkan apa tuh ini soal mimpi-mimpi juga gitu sih soalnya kan ada juga beberapa orang yang kayak setau aku tuh gimana ya kalau misalkan ada nih barang yang kehilangan atau apa gitu kan terus jadi kayak seakan-akan dia ngebawa nama Tuhan kayak ya aku mimpi kayak gini-gini gini-gini tapi balik lagi ya percaya sama Tuhan Yesus karena emang gini pokoknya dia ngebawa nama Tuhan Yesus gitu loh itu kan pengertiannya dia itu kan pengertiannya dia tentang apa yang dia peroleh ya itu tidak masalah selama itu tidak bertentangan dengan kitab suci itu tidak masalah saya pikir itu pengantar untuk memperkenalkan Tuhan Yesus itu beribu-ribu cara ya kalau dia misalnya sedang mengalami sesuatu saya punya kakak rohani yang begitu ya tadi kita siang berketemu ya kita ngobrol-ngobrol ya beliau bilang Tuhan ternyata Tuhan ngomong ke saya Tuhan menuntun saya untuk menemui kamu blablabla ya dan tujuannya itu baik dan saya tidak mempermasalahkan itu karena yang saya lihat kalau kakak saya itu buah-buah hidupnya pun buah-buah yang baik menuntun kita kepada Allah dan tentu dia sudah lebih dewas secara rohani makanya saya meskipun saya seorang apologet saya juga dibimbing dibapai secara rohani agar saya kuat secara karakter nah jadi itu tentang spiritual journey setiap orang jadi dikit-dikit dia bawa Tuhan dikit-dikit dia bawa Tuhan karena dia mengalami begitu dan yang kita yang hanya tahu dan tidak mengalami itu perlu belajar dari orang-orang yang seperti itu bukan yang overreaction bukan yang overreacted ya bukan yang begitu tetapi yang pintar menempatkan diri dan membawa nama Tuhan di dalam setiap aktivitas dalam hidupnya saya punya kakak rohani yang begitu gitu jadi ya tidak masalah terima kasih ya kak ya ya oke ya silahkan XCR halo kak Elia ya silahkan salam selamat malam ini ya aku mau tanya soal ayat Alkitab nih iya ayat berapa malam pada lukas 19 ayat 27 itu aktifkan maksud ayat tersebut apa kak Elia lukas 19 ayat 27 ya iya lukas 19 ayat 27 hmm ya oke akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajin yang bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku ya apa yang mau ditanya ini perumpamaan tentang uang Mina ingat ya perumpamaan ini sering digoreng oleh umat abad ketujuh dari semenanjung Arabia sana mereka berkata Tuhanmu itu suka bunuh orang padahal dalam sejarah iya padahal Tuhan Yesus gak pernah membunuh siapapun tapi apa artinya ya kalau tentang uang Mina ini ya ya coba kita lihat ya dalam budaya orang Yahudi pada masa itu satu Mina itu kurang lebih sama dengan empat tiga bulan gajinya orang orang pada saat itu karena uang Mina itu adalah timbangan orang Yunani ya ya jadi hampir sama nilainya dengan satu dinar di dalam mata uang Roma nah ini konteksnya itu ketika Tuhan Yesus itu datang ke kota Yerusalem dan orang-orang di masa itu itu percaya bahwa kerajaan Allah akan kelihatan ya dan selama pelayanan Yesus di dalam menyembuhkan mengajar bermujizat dan melakukan hal-hal yang ajaib di samping memberitakan kabar baik Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta menyembuhkan sakit kusta dan segala macam orang-orang yang mengikuti Yesus dengan melihat perbuatannya dia itu itu mengharapkan kerajaan Allah itu adalah suatu kenyataan yang visible yang bisa dilihat ya dan Yesus mengetahui dan dia mengetahui bahwa banyak orang yang gagal memahami tentang kedatangannya itu kedatangan kerajaan Allah itu ya mereka gagal dan tidak bisa melihat kerajaan Allah seperti yang Tuhan Yesus maksudkan melainkan seperti yang mereka mau yang harus dilihat secara visible secara kelihatan nah Tuhan Yesus itu membantu mereka untuk mengerti tentang kerajaan Allah ini yang tidak kelihatan ini Tuhan Yesus itu mau membawa orang Yahudi dari pengertian kerajaan Allah yang kelihatan dengan pengertian kerajaan Allah yang tidak kelihatan di dalam dia itu menggunakan perumpamaan tentang uang minah ya bahwa dia menggunakan perumpamaan uang minah itu itu secara tidak langsung dia bermaksud untuk apa untuk merujuk kepada kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu dengan nilai uang tadi gitu jadi Tuhan Yesus itu bukan mau berkata oke yang tidak mau percaya aku jadinya bunuhlah mereka tidak tapi Tuhan Yesus itu sedang menggunakan perumpamaan uang minah agar mengingatkan orang Yahudi tentang peristiwa di masa kelam pembunuhan kejadian-kejahatan dan lain-lain bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang itu tapi tentang apa yang saya bawa ini apa itu perdamaian ya jadi bukan seperti yang mereka pahami orang-orang di luar Kristen gitu ya ya oke kak terima kasih untuk jawabannya jadi itu perumpamaan ya itu ada sejarahnya sejarahnya panjang sekali kalau saya apa kalau saya apa saya jabarkan karena itu tentang nanti dari Arkelaus dari ini segala macam tentang uang itu itu panjang tapi tafsirnya kurang lebih begitu masih boleh tambah satu pertanyaan kak ya silahkan masih kurang ngerti tentang katekisasi CD itu tujuannya apa ya kak tentang katekisasi CD ya itu untuk itu tadi agar mereka bisa mengerti yang dengan kemudian mereka dapat menguji diri mereka sendiri kan itu kan CD itu kan kalau mereka sudah punya pengertian pengertian tentang firman Allah nah mereka dibekali pengetahuan mereka dibekali pengenalan agar di dalam pengetahuan dan pengenalan itu mereka bisa menguji mereka sendiri menurut firman apakah mereka layak atau tidaknya untuk bersatu di dalam Tuhan melalui perjemuan kudus jadi tujuan umum dari katekisasi CD itu adalah untuk mengajar kita dan mendidik kita di dalam kebenaran makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan semua tulisan yang diilakan oleh Allah itu bermakna untuk mengajar menyatakan kesalahan dan mendidik dalam kebenaran nah itulah yang dihantarkan oleh para pendidik di dalam CD itu jadi membantu mendewasakan iman mereka yang dengan ikat terima kasih 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 teman-teman saya disuruh buatin logo desain desain ha gitu nanti saya harus bekerja siap yang tidak bekerja janganlah ya makan gitu ya jadi perubahan tentang uang mina itu ya itu menyangkut kepada pengertian bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengingatkan orang Israel tentang peristiwa kelam di masa lalu untuk menghantarkan mereka kepada definisi kerajaan Allah yang sebenarnya bahwa kerajaan Allah itu bukan visible tetapi apa yang dia bawa sebagai raja dari Yehuda gitu ya itu kompleks sekali penjabarannya tapi bisa dipelajari silakan siapa ini apa dari bawah jelah ya nggak ada silakan Karolin oke shalom ya silakan shalom saya mau tanya tentang menghujat roh kudus itu gimana maksudnya dosa yang menghujat roh kudus itu dosa apa gitu dosa menghujat roh kudus itu kan konteksnya itu ketika Tuhan Yesus itu mengusir setan dia mengusir setan dia melakukan mujijat dan orang farisi menyaksikan pekerjaan Tuhan Yesus itu tetapi mulut orang farisi itu menyangkali apa yang Yesus lakukan ya jadi roh kudus itu memberikan kesaksian kepada orang farisi tentang apa yang Kristus lakukan bahwa pekerjaan Kristus itu adalah pekerjaan Mesias tetapi mulut orang farisi mengatakan dengan belzebul penghulu setan dia mengusir setan ya artinya dia menolak untuk percaya atas apa yang roh kudus saksikan mengenai Kristus jadi menghujat jadi menghujat roh kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus gitu oh berarti sama kayak misalnya agama lain dia kan gak percaya sama Tuhan Yesus itu termasuk menghujat roh kudus gak iya kalau sampai mati dia tidak percaya Yesus dia menghujat roh kudus itu satu lagi aku mau tanya kalau orang Kristen itu boleh gak kerja di tempat perjudian dia gitu karena teman saya kerjanya di tempat judi dia jadi admin gitu balas-balas customer suaranya gak jelas anda lagi dimana ya maaf saya gak bisa denger halo halo iya lagi di ruangan ya soalnya dia bergema ruangan apa boleh keluar cari tempat yang lebih oke nah shalom bisa denger silahkan jadi kalau teman saya kerja di tempat judi gitu dia balas-balas chat customer gitu boleh gak sih orang Kristen kerja di tempat kayak gitu boleh gak bekerja di tempat judi dia balas-balas chat customer oh ya ya sama saja dia mendukung aktivitas itu dong ya jangan lah carilah pekerjaan yang lain ya gitu artinya kita menjadi perpanjangan tangan untuk melakukan kejahatan jadi gak usah oke terima kasih ya kak Elia oke silahkan kita Ernest halo selamat malam Ernest gak ada ya oke oke ini deh udah kejoin deh silahkan pak sang satrawan malam kak ya malam silahkan mau bertanya tentang riba bagaimana pandangan Kristen tentang riba itu aja cukup makasih ya masalah riba riba itu sebenarnya bukan masalah diribanya itu tetapi prinsip relasi kasih di dalam riba itu atau bunga karena begini pak biasanya orang jadi itu semua tentang kerelaan hati ya jadi kalau misalnya saya kreditur bapak debitor bapak bapak bilang debitor sama saya eh Elia saya pengen pinjam dong uang kamu berapa 100 juta lalu saya bilang waduh kalau saya pinjamin ke kamu saya dapat upah lah atas uang saya ini kalau uang saya ini saya buat bisnis saya dapat untung saya misalnya jualan bakso saya bisa untung sekian juta per tahun nah kalau uang yang seharusnya jadi usaha ini saya berikan ke bapak ya bapak harus kasih dong untungnya ke saya gitu ya bunganya 2% gitu lalu bapak bilang oke gak apa-apa saya akan bayar 2% dan bapak rela untuk menerima itu gak masalah kecuali kalau misalnya nih saya pinjamin kamu nih 100 juta nah tiba-tiba di tengah-tengah periode pinjaman saya naikin bunganya tuh suka hati tuh sehingga mencekik kamu membuat kamu kesakitan gak tau gimana cara bayarnya bla 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 gitu nah itu kan menyiksaan dana tidak ada kasih di dalam itu jadi bukan masalah riba lah apas kamu bukan masalah itu tapi masalah relasinya apakah itu merugikan kamu apakah itu menguntungkan kamu atau apakah itu akan membunuh kamu gitu kalau hal itu akan membunuh saudaramu itu jangan lakukan tapi kalau itu akan membantu saudaramu dan saudaramu rela menerima itu dengan apa yang kamu bebankan ya silahkan dilakukan gitu jadi gak ada hukum-hukum riba dalam krisenmu gak ada semua tentang relasi relasi gitu oke kak makasih kak cukup gitu ya jadi semua tentang kerelaan hati ada ada banyak sekali yang mau naik ini gak bisa itu sampai pagi pun kayaknya gak bisa habis ini ini lama banget sabar ya silahkan rini salam kaya lia aku mau nanya mungkin dari beberapa orang juga yang menanyakan hal ini juga tentang apa tujuan Tuhan menciptakan manusia dan kalaupun Tuhan sendiri bisa melakukan semuanya kenapa Tuhan menciptakan manusia malaikat iblis ya terima kasih kak kenapa Tuhan menciptakan manusia kejadian 1 ayat 28 Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi mandataris atas bumi ini dia menciptakan langit dan bumi dan di dalam dirinya dia berpikir di dalam kemahakuasaannya bahwa perlu ada manusia untuk menghidupi bumi ini untuk beranak cucu dan memenuhinya jadi Tuhan menciptakan bumi ini adalah untuk memenuhi seluruh bumi dan menjadi penguasa atas bumi kejadian 1 ayat 28 dan dengan penciptaan itulah dengan demikian dia membagikan kasihnya kepada manusia jadi tujuan alam menciptakan manusia adalah untuk tujuan yang kekal dengan membagikan kasihnya dan menjadi penguasa atas bumi ini karena kita memang didesain untuk di bumi ini berkuasa di bumi ini kita tidak pernah diciptakan untuk di sorga kita diciptakan untuk tinggal di bumi ini bukan di tempat satu lagi mau nanya tentang kemasukan roh kudus ya seperti yang kita tahu kan gak semua orang bisa kemasukan kuasanya roh kudus dan waktu kemarin doa apa 10 malam saya teman selama 10 hari bertur-tur teman saya ini selalu kayak kemasukan gitu terus saya bilang apakah itu sungguh-sungguh dia kemasukan apakah itu benar-benar roh kudus kok setiap selama setiap hari selama 10 hari kok dia selalu kemasukan gitu apakah itu termasuk saya menghujat roh kudus apa gimana kak enggak dia kemasukan roh kudus itu pengertiannya apa maksudnya dia berbahasa roh begitu iya jadi dia berkata-kata seperti orang yang kemasukan tapi kata-katanya tetap seperti itu dalam 10 hari berturut-turut saya apakah ini kemasukan gitu apakah saya berdoa ada yang menafsirkan bahasa itu kenapakah ada enggak yang menafsirkan bahasa itu enggak atau dia kasih tahu enggak artinya apa samamu enggak dia cuma begitu doang jadi orang juga itu bukan bahasa roh oh iya karena di dalam 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan kalau kamu berbahasa roh berdoalah agar kepadamu juga diberikan karunia untuk menafsirkannya jadi kalau saya berbahasa roh dan kamu dengar saya berbahasa roh setelah saya berbahasa roh saya akan berdoa kepada Tuhan agar saya diberi karunia untuk menafsirkan bahasa tadi agar kamu dibangun oleh bahasa roh saya itu tapi kalau dia cuma cuap-cuap saja tetapi tidak ada tafsirnya lalu kamu tidak dibangun untuk itu malah kamu jadi tersandung itu bukan bahasa roh berarti saya enggak menghujat berarti ya kak enggak enggak mari kita berbahasa roh rame-rame begitu itu menyalahi alkitab itu bahasa roh itu satu dua tiga orang cukup bergantian enggak ada yang sampai tumbang-tumbang itu enggak ada jangan membenarkan dirimu itu kan pengalaman spiritual enggak ada ya ya tidak itu saja enggak ada roh kudus itu memurnikan pikiran kita memberikan kita hikmat bukan malah ngomong-ngomong tidak jelas makanya Rasul Polus berkata dalam 1 Korintus 14 bahwa aku lebih suka di dalam pertemuan jemaat menggunakan lima kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata bahasa roh ngapain kita di tempat umum berbahasa roh biar kamu kelihatan rohani gitu atau biar kamu kelihatan wah si paling roh kudus begitu enggak penting yang begitu-begitu ya hidupmu adalah buah dari roh kudus enggak hanya dikatakan buah-buah roh penguasaan diri itu buah roh kalau kamu mengaku diurapi roh kudus lalu kamu tidak bisa menguasai dirimu kamu tidak bisa kontrol dirimu roh mana yang menyinggapi kamu itu buah roh itu penguasaan diri lalu kamu mengaku diurapi roh kudus tapi kamu lompat-lompat ke sana kemari jatuh tumbang segala macam roh mana yang menyinggapi kamu roh Allah itu hanya satu tidak ada lima ya jadi jangan benarkan diri kalau itu salah itu pasti salah ya enggak ada apa bahasa roh bahasa roh yang yang kecang-kecang begitu itu enggak ada itu baptis adalah salah satu sakramen yang sangat penting dalam iman kristen dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 baptis digambarkan sebagai simbol kematian terhadap dosa dan kehidupan baru dalam kristus dan baptis melambangkan kematian terhadap kehidupan lama dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru yang dipimpin oleh roh kudus jadi baptis adalah tindakan ketaatan terhadap perintah Yesus melalui baptis seseorang menyatakan komitmennya untuk mengikuti ajaran kristus dan hidup menurut prinsip-prinsipnya ini adalah langkah penting dalam setiap pertumbuhan rohani bahkan baptis berfungsi sebagai kesaksian publik tentang iman seseorang ini adalah cara untuk mengungkapkan iman secara terbuka dan berbagi dengan komunitas gereja dan dunia tentang keputusan untuk mengikuti kristus jadi baptis sangat penting dalam iman kristen karena ia merupakan perintah Yesus simbol dari pembaharuan dan penerimaan dalam kristus tanda pengampunan dosa tindakan ketaatan dan kesaksian publik melalui baptis seseorang masuk ke dalam komunitas iman dan menerima roh kudus menandai awal dari kehidupan baru dalam kristus baik itu saja isi video kita kali ini Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati